Intro Terlantar dan terabaikan Mungkin dua kata inilah yang menggambarkan keadaan halte bus Transmetro Bekanbaru di Jalan Raya Pasir Putih, Siahulu, Kampar Dari pantauan cakaplah, sebagian kaca penutup halte telah lepas dan hilang Kursi yang terbuat dari besi juga sudah keropos dan tidak layak untuk digunakan lagi Debu yang hinggap di segala sisi, tangga yang sudah hancur dan pelafon yang mengelupas menambah kesan tak terurusnya halte bus TMP yang melayani warga Bekanbaru hingga pantau tersebut Beberapa bagian atap juga sudah rusak, sehingga para pengguna harus selalu waspada saat menunggu bus di halte tersebut Halte ini juga tidak selamat dari aksi vandalisme Berbagai tulisan dan coretan menghiasi dinding halte Dengan kondisi halte yang cukup bobrok, hingga saat ini halte tersebut masih digunakan oleh warga yang ingin menaiki bus Transmetro Bekanbaru Pasalnya dua halte yang berada di Jalan Raya Pasir Putih ini adalah salah satunya fasilitas untuk menaiki bus Transmetro Bekanbaru Masyarakat mau tidak mau untuk tetap menggunakan halte tersebut Donnie Jakaplah melaporkan